Buya Yahya menjawab Bagi dana panggil telah masuk, satu penelpon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salawatnya ibu Allahumma salli ala salli ala muhammad Wa ala salli ala muhammad Dengan ibu siapa dari mana ibu? Hama Allah dari Cimahi Silahkan bersama pertanyaan kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya selalu diberikan kesehatan Amin Bersisa keluarganya ya Allah Amin Begini Buya Saya punya hutang Sama ibu, sama orang tua Yang sekarang sudah tidak ada Saya punya hutang ketika Harga emas 25 ribu Buya Harga emas? Harga emas 25 ribu per gram Berarti yang ada hutangnya hutang gram bukan 25 ribunya Utang gram, hutang emas? Bukan hutang nominal uang Buya Tapi sudah lama yang lalu ketika Ketika harga emas masih harga 25 juta gitu ya Eh 25 juta maaf 25 ribu Terus Saya Ingin Ingin apa Ingin membayar hutang karena menjadi pikiran bagi saya Apa saya harus bagaimana? Apa harus dikalikan? Apa harus saya menghubungi semua ahli warisnya? Atau saya infakkan? Atau harus bagaimana Bu ya? Ketika saya dengan nilai nominal sekian Ketika harga emas 25 ribu gitu Bu ya Baik Terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Utang harus dibayar dalam keadaan apapun Jangan membiasakan kita terlena Enak-enakan tidak bayar hutang Paling gak enak ditakeh di akhirat Ini ujiannya orang yang diberi kebaikan kadang Dia banyak ibadah, banyak baik Tapi gampang ngutangan Mukanya muka ngutang Tapi anda tidak, anda rindu untuk bayar hutang Anda istimewa Biarpun orang yang sudah meninggal dunia Gak akan nakeh lagi Tapi takut ditakeh oleh Allah Baik Utang uang Dibayar uang Gak usah disamakan dengan emas Kecuali memang utangnya adalah utang emas Ada pun harga emas terserah Berapa harga emas waktu itu Ini yang pertama yang dikukuhkan adalah Biarpun sudah ada perubahan nilai Emas kan 25 ribu Sekarang menjadi 350 ribu Ya Maka selagi uang Umpi uang Pinjam anda adalah uang 25 Anggap saja Senilai 4 gram waktu itu ya 100 ribu Maka anda tidak wajib membayar Kecuali 100 ribu Karena anda Watangnya utang uang Ada penurunan nilai dan sebagainya Maka Pertama dikukuhkan adalah Anda tetap membayar Sesuai dengan uang Karena uangnya masih ada nilainya dan Nilai masih ada nilainya Kecuali nanti ada pembahasan Jika anda pinjam uang Tak taunya di sebuah negara Uang itu sudah di Bekukan tidak diberlakukan Seperti dulu zaman dulu adalah istilah Apa uang Ada orang berangkat dari Jakarta Dari Jakarta Membawa duit Pergi ke Jawa Timur Di perjalanan Supaya negara sudah memutuskan Uang tidak diberlakukan Mangkrut Tapi selagi nilai uang masih diberlakukan Maka anda wajib membayarnya Membayar uang seperti yang anda utang Baik Pendapat yang kedua Jika memang Penurunannya itu Melebih daripada Dua per tiga Penurunannya drastis Hampir 100% Dari 25 menjadi ini berarti Maka dalam hal ini Boleh berdamai Bukan tuntutan Bukan dirubah Enggak Tetap kuncipnya adalah 25 atau 25 ribu Kalau anda pinjemnya 25 ribu Tetap dibayar 25 ribu Cuman kalau kasusnya sudah lama Waktu itu Nilai emas masih 25 ribu Sekarang sudah 500 Anggap saja Sudah berapa? Berapa kali lipat Maka jika anda ingin Mengembalikan hari ini Semestinya yang anda wajib beri adalah itu 25 ribu Cuman dalam hal ini Karena nilai itu berubah 25 ribu saat itu Nilainya adalah hampir 500-300 ribu saat ini Maka dalam hal ini adalah Bukan paksaan Damai Damai antara anda Dengan orang yang punya Misalnya apa? Kalau orang yang punya Seolah-olah merasa dirugikan Karena dulu uangnya 25 ribu Senilai 1 gram emas Dibayar sekarang 25 ribu dapat apa? Kan begitu Cuman orang meminjamkan Bukan untuk mencari kekayaan Karena dia nolong orang Prinsip pertolongan tetap ada Cuman karena kita pernah ditolong Maka ulama mengatakan Berdamai Berdamainya adalah Bukan menambahkan Tidak menambahkan Masuk ilai riba Artinya apa? Berdamai Kira-kira bagaimana Kalau seandainya Ini berdamainya Suluh Ulama mengatakan Berdamai Bukan dipastikan Jadi karena Dulu 25 ribu Senilai 1 gram emas Hari ini sudah Tidak bisa lagi 25 ribu dapat emas Maka berdamai Maka Damainya adalah Yang meminjam uang Memberikan tambahan Bukan dalam irama tambahan Ini adalah berdamai Karena apa? Nilainya waktu itu adalah 25 ribu 1 gram emas Sekarang kalau tidak Paruan Jadi tidak sampai 300 ribu Pertengahan Anggap saja 150 ribu Jadi yang dipinjami uang pun Tidak teramat-teramat Merosot nilainya Dan kita pun naik sedikit Dari 25 menjadi 150 ribu Dari 300 ribu Menjadi 150 ribu Pertengahan Ini berdamainya Masalah berdamai ini Paling tepat adalah Melibatkan Kodi yang membuat damai Pertama harus Tapi kalau ternyata Meminjam itu Tidak rela Sudah Tetap 25 ribu Ini sepertinya Bab kerelaan Daripada kita Yang menghutang Boles budi dong Bukan tuntutan Dari yang punya uang Kalau tuntutan dari punya uang Masuk wilayah riba Tapi tuntutan dari kita Kita pun pernah dipinjamin kok Cuek banget Sudah lama saya pinjam uang Sementara di dalam Bayar utang Kita boleh menambah Asalkan bukan tuntutan Dari orang yang punya utang Dulu 25 ribu Sendirai 1 gram emas Sekarang akan saya kembalikan Tapi apa sih artinya 25 ribu saat ini Tidak bisa beli 1 gram emas Baiklah saya naikkan Saya akan bayar 150 ribu Seperti itu Damai dari kita Itu jangan lupa Damai dari kita Yang minjam uang Itulah yang disebutkan para ulama Maka Anda bayar Kalau Anda ingin bayar 25 ribu saja Tetap bayar 25 ribu Tapi orang seperti Anda Yang rindu kebaikan Tidak mungkin Anda tambah menjadi 150 ribu Misalnya Naikkan separuh Daripada harga Emas saat ini Kemudian kepada Siapa Anda bayarnya Jika orang yang masih ada Anda bayar Karena orang yang sudah meninggal dunia Itu adalah Miliknya Ahli warisnya Wajib Anda berikan pada ahli warisnya Ahli waris tidak boleh menuntut Harus bayar Senari 1 gram emas hari ini Tidak bisa Karena dalam itu Masuk ilai riba Tapi kerelaan dari Anda Yang punya utang Untuk Anda tambahkan Baik Kemudian Jika ahli warisnya juga tidak ada Baru pertanyaan Anda tadi Bolehkah disedekahkan Sedekahkan Yang penting Lepaskan uang-uang Itu dari tangan Anda Sebab kalau tidak Anda lepas Akan diwaris oleh anak-anak Anda Lepaskan Apakah Anda letakkan di kodi yang adil Hakim yang adil Biar nanti dijaga Atau Anda sedekahkan ke masjid Atau ke fakir miskin Cuma resikonya adalah Jika ternyata Setelah Anda sedekahkan Niatkan Anda niatkan untuk orang tersebut Dan Anda akan dapat pahala Dan orang tersebut dapat pahala Jika ternyata Orang yang punya uang Kok tiba-tiba Hidup lagi Enggak ya Datang ketemu orang yang datang Maka Anda wajib mengganti Atau minta ridho kepadanya Kalau Anda berkata Pak Masya Allah Saya kira kamu kemana Enggak ketemu Kemarin saya ingin bayar hutang Sudah saya masukkan ke masjid Gimana Tidak tidur Alhamdulillah Sudah tidak apa-apa Wah bebas Kalau dia anak Enggak mau tahu Hutang-hutangku Bilikku Ngapain kamu masuk ke masjid Ganti Kita wajib kan Ganti seperti itu Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton